Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari di manapun berada, syalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam Renungan Yohanes 6 E30-35. Akulah Roti Hidup. Setelah ditegur oleh Tuhan Yesus, orang-orang itu menuntut sebuah tanda sebagai dasar percaya kepadanya. Sekalipun mereka sudah melihat mucikjat itu. Yohanes 6 E14 Yesus menunduh mereka sebagai tidak melihat. Maksudnya, tidak melihat jauh daripada aspek yang kelihatan langsung di depan mata. Mereka hanya melihat bahwa kebutuhan jasmania mereka telah dipenuhi dan merasa puas karenanya. Ayat 26 Ajaran Yesus di sini memiliki dua sisi. Karena beliau membandingkan makanan yang dapat binasa dengan makanan yang bertahan hingga hidup kekal. Bahkan makanan yang disediakan oleh Yesus di seberang danau tersebut dapat binasa. Beliau memiliki makanan yang berguna untuk hidup kekal. Kemampuannya untuk memberikan makanan tersebut bersumber pada kekuasaan yang dipercayakan ala Bapak kepadanya. Disahkan dengan meternya melalui suara ilahi pada saat baptisan dan pengurapan oleh roh. Peringatan tentang bekerjalah tidak dipahami sepenuhnya. Sebab orang-orang menuntut diberitahu apa yang harus mereka perbuat untuk melaksanakan pekerjaan yang dikendaki ala. Sebagai jawaban, Tuhan menunjuk kepada iman sebagai pekerjaan terbesar yang mutlak ayat 29. Ini tampak sebagai persyaratan yang tidak biasa. Bagaimanapun juga banyak orang telah berbicara tentang ala pada masa lalu. Dan mereka tidak menuntut orang untuk beriman kepada mereka selain kepada beliau yang mengutus mereka. Karena itu, orang-orang merasa berat untuk meminta sematu tanda untuk mendukung klaim khusus ini. Untuk percaya kepadanya, mereka harus melihat peristiwa semacam turunnya roti dari surga. Berbeda dengan mujijat di seberang danau itu. Kuna mencegah timbulnya salah pengertian, Yesus menginginkan para pendengarnya bahwa yang memberi roti di padang gurun itu bukan Musa, melainkan Allah yang juga memberi roti benar dari surga. Yang dimaksudkan dengan benar adalah yang sempurna. Yang sanggup memenuhi kebutuhan paling mendalam manusia. Kristus mengidentifikasikan dirinya sebagai roti hidup yang datang dari surga itu. Yaitu oknum yang benar-benar sudah turun dari surga untuk memberikan hidup kepada dunia. Namun penyamaan roti itu dengan dirinya belum secara tegas dibuat. Orang-orang tersebut menginginkan roti itu. Tetapi rupanya mereka tetap berpikir bahwa yang dimaksudkan adalah roti yang biasa seperti hanya pemikiran perempuan Samaria mengenai air hidup. Ayat 34 Selama orang tidak mau membuka diri di pimpin Tuhan, Selama itu pula dia tidak pernah mengetahui kehendaknya. Semoga kita tidak tergolong orang yang tegar tengkuk, selalu menuntut dan menuntut. Salam dan doa Tuhan memberkati. Amin.